assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi dengan saya dian Saputra Nugroho oke guys kali ini kita akan jalan-jalan hunting lagi guys ini di Jogja ada event lagi ini pasar kangen guys oke ini ada di Taman Budaya ya guys lokasinya di dekat Taman Pintar atau shopping ya kalau yang belum tahu ini ya guys ini nanti sampai sini ya ada stand-standnya ini banyak banget ya sini sampai luar stand-standnya tapi ini belum pada buka oke kayak sini ya Oh dalamnya itu sampai luar pokoknya stand-standnya nah sampai di sana-sana itu guys banyak betul ya ini nanti sepertinya rame ini openingnya jam 2 siang ya jadi saya langsung gas aja pingin langsung ke sini keburu rame juga pengen awal-awal tapi ini juga belum rame sih soalnya baru pada buka ya kita masuk di area Taman Budaya nya awal langsung disambut sama kuliner-kuliner ya guys ya Biasalah kalau pasar kangen identiknya kuliner-kuliner kayak gini ya guys Oke ini yang mau berburu kuliner tapi kalau saya mau berburu mainannya guys kita langsung cari saja itu sampai sana ya guys kita mau masuk ke dunia sepertinya ada di dalam ini yang luarannya ya enggak luaran sih kalau nyebutnya sih disini kerajinan ya guys jadi kita masuk disini kita mau hunting Oke guys ini udah pada buka ya guys Oh ada yang belum buka masih ditutup plastik Oke lanjut ini pertama langsung ada mainan guys ini sepertinya nanti kalau kesini saya agak bingung ya nanti pasti banyak betul ya ini nah ini ya ini mainan baru-baru tapi ya ini sepertinya produk lama guys NOS ya ini ada laser pistol ya jadul ya jadul-jadul tapi masih baru ya Oke ini ya udah ada ini dompice juga juga ada tapi saya udah punya ya guys ini banyak ya betul guys itu ada mobil-mobil kaleng juga itu juga jadul-jadul Oke kita lanjut ini barang-barang antik juga ada buku-buku ke ada mainan guys langsung ada mainan lagi ini figur-figur ya ini minion-minion ada gundam juga Oke ya tapi kayaknya gundamnya KW ya guys Oke tapi enggak tahu sayang belum bisa bedain gundam KW sama Ori belum pernah punya guys Oke kita mau cari mainan yang receh-receh aja guys Oke seh takut jatuh itu ada sisame juga ya guys Oke ini ya kayak gini itu dibawah daykes-daykes ada buku-buku ada buku-buku kemarin ada buku-buku 50 tahun serisnya yaitu limited edition kalian udah pesen belum Oke ini ada ini apa ya ini custom ya ini hot wheel custom itu bagus juga itu keren ya dia buatannya siapa ya ini ada tamiya guys Oke kita menemukan tamiya original tamiya guys Oke ini original ya tapi sepertinya di skip juga Oke lanjut aja saya skip guys harganya enggak masuk guys kita cari yang receh-receh aja guys Oke ini dari tanggal 27 Juli sampai 5 Agustus ya kayak jadi agak panjang eventnya langsung ke sini aja ini banyak banget barang-barangnya ya mau anting apa makanan juga ada terus kayak gini ya barang-barang antik yang jelas nih keren banget biasanya Oke kita lanjut lagi ke stand berikutnya aja aku bingung lah ngomong Oke gini ya nih masih barang-barang antik buku-buku ya buku-buku ini pasti ya jadul-jadul ya ada komik-komik juga terus ada perangkuk-perangkuk tadi saya lihat ya Oke lanjut aja ini masih ada yang kerukupan guys kerukupan kain badai ini juga ketemu temen pasar ya guys nanti kita kesana ya tempatnya Bangkriwil legend ya kita cari disini dulu oke guys ini banyak banget nih ya sekilas mainannya ini pasti bingung nanti kalau kita hantinya kalau biasanya di pasar yang jual mainan itu itu aja jadi mudah gitu loh di hantinya ini pasti banyak banget ini sampai bingung guys Oke ini ya ada lapak lagi kayak gini ya pinter-pinteran harus jeli aja jangan buru-buru guys Oke obrak abrik terus pokoknya oke tidak menemukan kita lanjut saja ya ini ada day guys day guys tadi kita lanjut ke langsung ke tempatnya Bangkriwil aja guys ini guys oke guys mantap betul ini banyak betul guys mainannya ini lapak mainan semua guys ada tiga ini berdekatan semua guys sampai bingung lihatnya aja malah pusing guys oke kita harus jeli ya harus pelan-pelan dulu carinya kita cari yang rar-rar aja ini pasti kalau di event kayak gini harganya udah beda ya oke kita menemukan Pororo guys ini agak langka juga si Pororo sama si siapa namanya ini Kamen Rider ya Oke kita sepertinya ambil itu oke guys ketemu temen-temen ya guys penghobi sesama penghobi mainan kita ikuti dulu huntingnya dia guys day guys day guys kayak gini ya dia cari boneka-boneka guys ya gaspol ini kayaknya jang-jang ya guys ini mainannya tapi bagus ya itu tadi ada yang apa namanya sepertinya ori tapi nggak ada kakinya itu si ijo-ijo itu saya sering nemu juga di pasar loa ya tapi dia biasanya KW ya guys Oke kita obrak-abrik ya kayak gini bingung juga guys nyarinya tapi harus diobrak-abrik juga guys nanti kalau ada sesuatu yang menariknya biasanya tersembunyi guys kayak gini nggak dipajang ya kalau dipajang pasti ya harganya pasti beda ya yang dipajang sama yang disini ya harusnya yang dicari malah yang disini ya diobrak-abrik oke lanjut aja guys kita muter dulu wah ini ya lapak berikutnya lagi ini sih keren-keren guys ini udah dijamin nih pastori semua mainannya bagus-bagus banget guys ini saya lihatnya aja sampai bingung guys nah disini harganya rata-rata ya guys untuk yang ori-ori nah biasanya yang jual kayak gini paham ya yang pastinya yang full mainan kayak gini yang jual pun paham jadi yang mainan kayak gini yang ori-ori itu rata-rata dari Rp10.000 sampai Rp30.000 guys itu rata-rata ya bisa ada yang lebih kurang ada yang lebih harganya tapi ya kebanyakan itu Rp10.000-Rp15.000 yang paling banyak ya yang original-original kayak gitu figur-figur oke guys kita lanjut aja ini baik temen-temen ya ini penghobi mainan ya ini dijamin mainannya bagus-bagus ya original-original langsung gas aja kesini guys malah ada mainan-mainan yang udah jadul-jadul juga yang nggak ada lagi yang baru nah kayak gini ya guys ini bagus ya guys ini tapi ya kita cari yang receh aja guys harganya nggak masuk untuk saya guys kita hunting santai aja guys mainan receh-receh Oke kita lanjut lagi let's go temen-temen nih Pak Bos hehehe tadi tapaknya ini 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 kamu tulisannya? aku rana syokin gue ya nanti yang raukeh oke guys lanjut lagi saja ini sepertinya udah mentok ya di sini area yang sini ini loannya udah sampai sini lapak ininya kerajinan ya oke nah ini ya udah terakhir oke guys kita sepertinya lihat sesuatu di keranjang ini guys kita berabrik guys ini guys ini Digimon guys ini sayangnya jang ya ini sebenarnya ini murah juga ini masuk juga guys tapi kayaknya nggak diambil aja guys yang jang-jang ini ada juga ini kayaknya Kamen Rider jang juga guys sayangnya di tangannya tapi ini kayaknya saya ambil aja guys bagus nggak kelihatan banget sih jangnya Kamen Rider nya oke lanjut aja let's go kita operasi lagi guys musik 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 selamat menikmati oke lanjut lagi guys kita muter-muter lagi sebenarnya cuma muter-muter disini-sini aja guys tapi ya ini saking banyaknya ya guys jadi bingung lihatnya ya harus buru-buru juga kayak dikejar-kejar gitu guys padahal santai aja bisa ya kayak banter banget ya kayak harus cepet ya nantinya nggak tahu kenapa itu oke let's go lagi ya itu figur-figur bagus-bagus ya guys itu oke lanjut aja ini MCD MCD ya ini wah nyarinya pusing guys ini kalau nyari ini ada mega shot guys tapi ya KW ya kayaknya KW sih kalau ori ya lumayan juga guys oke lanjut lagi ke lapak berikutnya aja ke stand-stand berikutnya aja ini ya cuma kayak gini kayak gini ya MCD MCD ya kalau telatan nyarinya sih bagus juga ya guys ini kalau nemu kororo lagi juga guys tapi saya sepertinya males ini guys obrak-abrik lagi guys udah pusing dari tadi lihat mainan terus tapi banyaknya guys jadi pusing oke lanjut saja let's go boleh apa pak bos apa apa bro weh mulai rahasia-rahasia-rahasia Oh ayah orang mulai aku telur tanggung genep-genep bebe elip apa bebe elip oke guys lanjut lagi kita hanting-hanting ya kayak gini ya Kamen Rider Kamen Rider kayak gini ini ori-ori ya guys ini kalau di pasar jarang ketemu guys ada tapi jarang lihat guys kayak gini kalau ketemu kayak nemu harta karun kalau di pasar kesini pasti event ini malah banyak banget ya sampai bingung malah nggak beli guys saking bingungnya Oke kita obrak-obrik yang murah aja ini lima ribuan guys yang lima ribuan aja kita obrak-obrik guys Oke ini kayaknya ya agak ya enggak terlalu banyak sih jadi ngobrak-obriknya enggak pusing juga guys oke kayak gini ya nih ya wah ini ada jam transformer guys ini bagus ya guys di sini rar juga ini sepertinya asyik juga ini boleh diambil guys Oke Gaspol kita cari lagi yang lain obrak-obrik terus pokoknya oke kita nemu kayak gini ya ini pantas tufor saya lupa namanya ini si batu tapi kw terus jam transformer oke guys jam transformer ya sama si bakugan itu bakugan ya tapi sepertinya enggak bisa pop-up tapi tetap saya ambil aja mumpung harganya enggak mahal-mahal banget oke ini ada figur lagi ini enggak tahu kayaknya benten ya benten atau Pokemon ya ini ya saya enggak tahu ya aneh juga ini tapi ya aneh ini malah aneh guys oke kita lanjut lagi ya obrak-obrak lagi lagi let's go yo let's go lucky yo let's go lucky yo 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 oke guys lanjut lagi kita muter-muter lagi ini masih banyak lagi ya guys ternyata hampir semua stand-nya ada mainannya guys ini bagus-bagus pokoknya tetap bingung guys Oke kita kesini lagi ini ada lagi ini Pak bosnya ini juga nah sampai sana guys nanti kita kesana juga kita obrak-obrak dulu lagi ini tapi ini saya udah males guys ini ini kayak di gifas ya guys tapi enggak tahu ini apa di gifas bukan guys saya kurang paham ya ini tapi kok tulisannya dinosaurus ya guys enggak tahu ya ini apa ya oke kita skip aja enggak ngerti apa guys itu pasti juga udah rusak guys enggak nyala oke ini ya mainannya 10ribuan keranjang atasnya yang dibawah 5.000 guys oke kita obrak-obrak tapi udah agak males sih guys hehehehe saking banyaknya guys bukan males tapi bingung guys oke ini krasgir guys kita nemu krasgir di ada ya guys tapi kondisinya ya enggak kayak gini ya ini tapi ini agak lumayan yaitu rodanya masih utuh ya nah ini ya ini di ada juga tapi itu ini di parah guys peponnya juga udah hancur oke kita lanjut saja ke stand-stand berikutnya guys ini kok malah saya jadi lemes guys ini huntingnya guys enggak tahu kenapa guys hehehe saking bingungnya ya guys ini mau semangat tapi malah bingung guys ini saking banyaknya oke ya bagi temen-temen nih pencinta lawasan ya yang mau nostalgia ini kesini guys buruan ini banyak betul ini mainan mainannya banyak barang-barang jadul juga banyak barang-barang antik juga banyak tinggal kesini aja ini kalau ini sebenarnya saya kalau disini ini petah ya guys kalau kayak gini ini bisa seharian guys tapi ini agak buru-buru itu mungkin yang bikin agak males juga guys hehehe oke itu ya masih ada mainan lagi terus ini buku-buku lagi ya kayak gini kayak gini ya tinggal cari aja yang temen-temen mungkin inginkan hehehe nostalgia oke ini stand terakhir ya jadi disana udah nggak ada stand nya yang apa namanya kerajinan oke kita keluar saja guys nah ini ya ini sekilas di luar kayak gini ya guys stand-stand makanannya di luar tapi di dalam area ya luar gedung tapi di dalam area ya stand-stand makanan ya kayak gini ya ini itu panggungnya tadi ada bentas-bentas soalnya baru opening ya tapi ini sepertinya ada bentasnya ada hiburannya tiap hari juga guys ini kalau semakin sore semakin rame guys biasanya sampai malam pun rame ayo buruan ya mumpung lagi fresh ini para hunter-hunter khususnya ya langsung kesini aja ini sampai tanggal 5 ya guys langsung gaspol aja guys event yang jarang ini event luar biasa menurut saya ya guys hehehe nah kayak gini ya ini stand-stand nya oke mungkin sekian aja hunting kali ini nanti saya akan kesini lagi guys pas senggang bener-bener senggang ya jadi huntingnya agak santai oke sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat ya guys ya ikuti terus video video saya selanjutnya dan jangan lupa langsung kesini saja guys sebelum habis waktunya hehehe hehehe oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati